Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan juga loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya Kali ini kita akan membuat tanaman dari plastik Kita pakai plastik warna putih Plastik hijau Nanti plastik hijaunya kita mix dengan plastik hijau Pertama-tama kita siapkan kain sarung sebagai alas Di atasnya kita letakkan kertas Kemudian di atas kertas kita letakkan plastik hijau Dan ini saya pakai dua lapis Karena plastiknya lumayan tebal Kemudian ditutup kembali dengan kertas Lalu disetrika Supaya plastiknya lebih tebal Setelah disetrika kita tunggu beberapa saat Lalu kita buka Nah hasilnya seperti ini Jadi lebih kaku Untuk daunnya kita pakai plastik hijau Nah ini kita gunting dulu Lalu kita mix dengan plastik hitam Supaya menghasilkan warna hijau tua Nah ini kita potong plastik hitamnya Seukuran dengan plastik hijau Lalu plastik hitamnya Kita sisipkan di bagian tengah Seperti ini Kemudian kita letakkan kertas Lalu plastiknya Dan ditutup pakai kertas Nah ini saya ganti kertasnya pakai kertas HVS Kemudian disetrika Untuk kertasnya terserah Anda Boleh pakai kertas lain juga boleh Kertas minyak lebih gampang lagi untuk menyetrikanya Kita buka Dan hasilnya Warnanya jadi hijau tua Serta terdapat Motif seperti serat daun sungguhan Plastik yang sudah kita setrika Kita potong Plastik hijau tua ukuran 12 x 7,5 cm Dan hijau muda 10 x 7 cm Kemudian kita ambil salah satunya Nah kita lipat dua seperti ini Setelah itu dari ujung bawah Kita gunting membentuk daun Nah bentuknya seperti ini Lalu kita lipat dua kembali Nah dari bagian pinggir bawah ini Kita bentuk Boleh diikuti videonya Nah ini hasilnya Kita lakukan hal yang sama dengan plastik hijau muda Oke Oke sekarang kita siapkan kembali setrikaannya Kita siapkan kertas Lalu plastik putih dua lapis Karena plastik saya lumayan tebal Di atas plastik putihnya Kita letakkan yang sudah kita gunting tadi Nah ini kita kasih jaraknya Lalu kita tutup kembali dengan kertas Dan kita setrika Nah kalau plastik putihnya tipis Boleh di double Tiga sampai empat lapis Nah ini kita balikkan Lalu kita setrika kembali Oke setelah itu kita buka Nah hasilnya seperti ini Plastik hijau dan putihnya sudah menyatu Dan sekarang satu persatu kita gunting Nah ini kita gunting Mengikuti pola daun hijaunya Dan kita sisakan sedikit Warna putihnya di bagian pinggir Oke sekarang kita siapkan lilin Lalu kita ambil daunnya Kita lipat dua Bagian tengahnya ini kita bakar Nah ini tujuannya untuk membentuk tulang daunnya Supaya lebih kaku Ini juga kita bakar bagian tulang daun Samping kiri dan kanan Nah ini hasilnya jadi lebih timbul dan lebih nyata Nah ini sudah saya bakar Kemudian untuk tangkainya kita pakai kawat besi Karena ini tipis Saya akan lapisi dengan kertas Kita beri lem di bagian ujung Dan kita lilit dengan kertas Ini saya pakai lem tembak atau glugan ya Setelah itu kita ambil plastik hijau Yang sudah kita gunting seperti ini Dan kembali kita beri lem Lalu dililit pakai plastik hijau Setelah itu kita ambil korek api Dan ini kita bakar Supaya sisa-sisa plastiknya tidak kelihatan Dan hasilnya jadi lebih rapi Oke daunnya kita balik Dan kita beri lem di bagian tengah daunnya Kemudian kita tempelkan tangkainya Kita tekan dan tunggu hingga lemnya mengering Oke daunnya sudah selesai Untuk yang daun hijau muda saya buat ada 3 Dan hijau tua saya buat 10 tangkai Sekarang kita akan rangkai Kita ambil tangkai utamanya dulu Lalu satu persatu kita susun Kita mulai dari daun yang hijau muda Nah ini kita dekatkan Lalu kita beri lem Setelah itu kita ambil plastik hijaunya Dan kita lilit Nah jangan lupa Setiap selesai melilit pakai plastik Harus dibakar supaya rapi Kita lanjut Kita ambil daun berikutnya Nah ini tinggal kita atur posisi dan susunannya Kita beri lem Lalu dililit dengan plastik hijau Nah ini 3 daun hijau mudanya Saya buat di bagian pucuk ya Selanjutnya kita ambil daun hijau tuanya Ini kita turunkan posisinya ke bawah sedikit Lalu kembali kita satukan Oke kita ambil daun berikutnya Nah ini sudah kelihatan bentuknya Dan kita rangkai kembali daun selanjutnya Ini kita rangkai sampai daun yang terakhir ya Nah ini sudah selesai Kita rangkai Tinggal kita bersihkan dan kita rapikan Oke kita ambil pot bunganya Nah ini isi potnya Saya kasih busa bunga Dan ini tinggal ditancepin Hasil akhirnya seperti ini Tanaman hias dari plastik resek Nah ini yang saya buat ini ukurannya mini Jadi jangan terpaku sama ukuran yang saya buat Boleh diperbesar supaya lebih besar ukurannya Ataupun boleh diperbanyak supaya lebih rame daunnya Selamat mencoba di rumah Semoga kalian suka dan semoga video ini bermanfaat Oke demikianlah video saya kali ini Dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe Like jika kalian suka Dan tuliskan komentar di bawah Kita mau buat apa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya Bye 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 bye